Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik disabut. Kepala Badan Intelijen Strategis, Majenteni Elias, dialah yang menyelesaikan poso. Silahkan diskusi dengan siapapun siapa yang menyelesaikan poso. Tetapi disopot, sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A, Komandan Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata. Sekarang pun dicopot tanpa jabatan. Investasi sumber daya manusia di TNI itu adalah jabatan-jabatan tersebut. Panglima Divisi Infansi I, Panglima Divisi Infansi II, dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Komandan Jenderal Kopassus, masuk Pangdam 13 Merdeka, dicopot sama sekarang, tidak ada jabatan. Dan, saya tidak salah menyebutkan, orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolong ukur keberhasilan? Padahal, prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa mengadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk punawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi, setiap prajurit TNI yang dicari adalah, kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Tidak mungkin bisa dikedirkan. Kok rakyatnya saja berusaha jadi pahlawan di sini buktinya kok? Apalagi TNI-nya. Tidak mungkin bisa dikedirkan.